Suling Pusaka Kemalajilit 9 Hwa Hwa CINJIN membuka kedua matanya dan mengeluh lirih Sumaeng segera mendekatkan mukanya dan bertanya Supekong, bagaimana rasanya badan Supekong kakek itu memandang kepada Sumaeng Mulutnya menyeringai seperti kalau dia tertawa Biasanya, kakek ini memang suka sekali tertawa Dalam keadaan bagaimanapun dia selalu tertawa Akan tetapi sekarang agaknya rasa nyeri membuat dia tidak dapat mengeluarkan suara tawa Mereka menyerangku dengan bantuk ciang, tangan selaksa racun Dalam tubuhku penuh hawa beracun Siapakah mereka yang menyerangmu tadi? Supekong kakek itu agaknya berdaya mengumpulkan semua tenaga yang tersisa untuk dapat bicara Mereka itu Tiantesamoke, tiga jahat bumi langit, dan yang seorang wanita mungkin murid mereka Hem, Tiantesamoke Mengapa mereka menyerangmu, Supekong? Hahaha, uhuhuh Karena tertawa ini, kakek itu terbatuk-batuk dan darah segar keluar dari mulutnya Sumaeng cepat membersihkan bibir kakek itu dengan sehelai sapu tangan Mereka memang musuh lama Tidak pernah menang melawanku dan tadi mereka muncul setelah berhasil menemukan tempat pertapaanku ini Aku sudah terlalu tua, tenagaku banyak berkurang namun aku masih dapat bertahan menghadapi mereka Akan tetapi mereka memergunakan bantuk ciang yang penuh dengan hawa beracun yang busuk, dia terengah-engah Supekong seru Sumaeng dengan khawatir Sudahlah, jangan banyak bercakap Supekong harus beristirahat untuk memulihkan tenaga Kakek itu menggeleng-geleng kepalanya Tidak ada gunanya Seluruh tubuhku telah keracunan Tak mungkin disembuhkan lagi Dengar baik-baik pesanku Eng-eng Dengan alis berkerut dan sikap bersungguh-sungguh Sumaeng mengangguk Teocu mendengarkan, Supekong setelah aku mati, bakar pondok ini dan biarkan jenazahku terbakar di dalamnya Lalu taburkan dan biarkan hanyut abu jenazahku ke sungai Wongho di bawah lereng itu Baik, Supekong, kata Sumaeng tegas Kemudian jangan lupa, kelak cari latihan TCMOK dan bunuh mereka Baik, Supekong Akan Teocu bunuh mereka satu demi satu, kata pula Sumaeng sambil mengepal tangan kanan Haha, aku puas sudah, bantulah aku bangkit duduk Sumaeng membantu kakek itu duduk bersilah di atas pembaringannya Setelah duduk bersilah dengan tegak, kakek itu mengambil nafas dalam sekali dan tubuhnya menjadi kaku Masih duduk bersilah akan tetapi matanya terpejam dan napasnya putus Kiranya tadi dia mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk bicara dan setelah berhenti bicara Tenaga dan daya tahannya pun habis dan dia menghembuskan napas terakhir dalam keadaan masih duduk bersilah Supekong Sumaeng memanggil, lalu menyentuh nadinya dan mendekatkan tangannya ke depan hidung kakek itu Maka taulah ia bahwa gurunya itu telah tewas Biarpun hatinya merasa sedih, Sumaeng tidak menangis, hanya memandang kepada jenazah yang duduk bersilah itu Dengan metap penasaran Supekong, tenangkan arwahmu, Teocu pasti akan membunuh Tian Te Semoke Kemudian ia teringat akan pesan kakek itu untuk membakar pondok Lalu berkemas, mengumpulkan semua miliknya yang kiranya dapat ia bawa merantau Membungkus semua pakaian dalam sebuah buntalan kain biru Setelah itu, ia mengumpulkan daun dan kayu kering Menumpuknya di dalam dan di luar sekitar pondok Kemudian membakar pondok itu Api berkobar melahap pondok, menimbulkan suara berkerotokan Sumaeng menjauhi pondok dan duduk di bawah pohon memandang api yang bernyala besar Dan pada saat itu terbayang olehnya semua kebaikan Hwa Hwa Chin Jin Selama ia berguru kepada kakek tua renta itulah mengepal tangan kanannya dan mulutnya mengeluarkan bisikan lirih Awas kalian, Tian Te Semoke Aku akan membalaskan kematian Supekong berjam-jam Ia menunggu sampai seluruh pondok terbakar habis Setelah semua api padam, lalu mencari di antara puing dan menemukan abu putih setumpuk Abu jenazah Hwa 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 Chin Jin Dengan hati-hati ia mengumpulkan abu itu dan memasukkan dalam buntalan kain kuning yang memang sudah ia persiapkan Lalu membungkus abu itu dalam kain kuning Setelah itu, ia menggendong dua buntalan itu Yang sebuah buntalan pakaiannya dan yang sebuah lagi dan kecil adalah buntalan abu jenazah gurunya Maka berangkatlah ia meninggalkan puncak ekor naga Menuruni puncak menuju ke sungai Wong Ho yang mengalir di bawah lereng sebelah selatan Sumaeng berjalan senatnya sambil melamun Ia teringat akan alihnya Di mana ayahnya berada? Dahulu ayahnya mengatakan bahwa setelah lewat lima tahun, ayahnya akan datang ke puncak ekor naga untuk menjemputnya Bagaimana kalau nanti ayahnya datang dan melihat pondok? Sudah terbakar habis dan ia sudah tidak berada di sana? Ia terpaksa harus membakar pondok untuk menaati pesan sepekongnya Dan sekarang ia harus pergi menebarkan abu jenazah itu ke sungai Wong Ho Teringat akan ayahnya, ia merasa rindu juga dan segera ia kembali ke puncak ekor naga yang belum jauh ia tinggalkan Di depan pondok itu terdapat sebuah pohon besar dan sumai ngalu mencabut pedangnya Sinar kehijauan tampak ketika ia mencabut ceng liong kiam, pedang menaga hijau, kemudian ia mencorat-corat dengan ujung pedangnya pada batang pohon Ia meninggalkan beberapa huruf untuk memberi tahu kepada ayahnya kalau ayahnya datang ke puncak ekor naga Supekong telah meninggal dunia Aku membawa abunya untuk dihanyutkan di sungai Wong Ho dan setelah itu aku akan merantau ke selatan Demikianlah coretan-coretan berupa huruf-huruf yang dibuat di batang pohon itu Kalau ayahnya datang ke puncak ekor naga, ayahnya tentu akan melihat tulisan itu dan akan mengerti Setelah lesai meninggalkan pesan lewat coretan di belakang pohon, sumai ngalu menuruni kembali puncak itu dan kini ia mempergunakan ilmu berlari cepat dan sebentar saja sudah tiba di lereng Tiba-tiba muncul nebelasan orang yang keluar dari balik semak pelukar dan pohon-pohon yang banyak terdapat di luar hutan itu Mereka terdiri dari laki-laki berusia antara 25 sampai 40 tahun, sikap mereka kasar dan bengis dan tangan mereka memegang sebatang golok yang tajam Biarpun sumai yang belum pernah mengalami hal seperti ini, namun dari cerita ayahnya ia dapat menduga bahwa ia berhadapan dengan segerombolan perampok yang biasa menghadang orang lewat dan merampas barangnya Melihat belasan orang itu sengaja menghadang di depannya, suma eng bertanya dengan suara nyaring Siapakah kalian dan mau apa kalian menghadang perjalananku mawara? Hahaha, apa-apa kami mau? Terutama buntalan di punggungmu itu kata seorang yang berwokan dan berkulit hitam Orangnya kami juga mau terdengar orang lain dan semua laki-laki itu tertawa bergelak Mereka menyeringai dan sikap mereka kurang ajar sekali Husah kata si berwok yang tampaknya adalah pemimpin mereka Sekali ini orangnya untukku dan barang-barangnya kita bagi rata suma eng mengangguk-angguk dan senyumnya melebar Orang-orang itu tidak tahu betapa bahayanya kalau suma eng sudah tersenyum lebar seperti itu Ini tandanya bahwa ia marah sekali Ia marah bukan karena dihadang hendak dirampok Melainkan marah karena kata-kata mereka yang kurang ajar terhadap dirinya Hem, mengerti aku sekarang Jadi kalian ini adalah anjing-anjing perampok yang tak tahu diri dan kurang ajar Bagus, kebetulan sekali, nonamu juga sedang gatel tangan dan akan mengirim nyawa kalian ke neraka Kalian mau mengambil buntalan-buntalan inilah menurunkan dua buntalannya dan meletakkan di atas tanah Nah, siapa mau boleh ambili katanya Setelah buntalan itu turun dari punggungnya, baru tampak oleh para perampok itu bahwa gadis itu membawa sebatang pedang di punggung mereka Akan tetapi tentu saja mereka tidak gendar oleh ucapan suma eng Gadis muda seperti itu, akan mampu berbuat apakah terhadap mereka? Maka, dua orang segera menubruk hendak mengambil buntalan itu Plak, plak dua kali tangan kiri dan kanan suma yang bergerak menampar dan tepat mengenai muka dua orang itu Tanpa dapat dihilangkan atau ditangkis karena perhatian mereka ditujukan kepada buntalan itu dan tamparan yang dilakukan suma yang cepat seperti kilat Dua orang itu terpelanting roboh, berkelojotan dan tewas dengan mata mendeli Semua orang terkejut melihat betapa di muka dua orang rekan mereka itu terdapat tanda telapak tangan hitam Dan siapa mau memiliki aku? Boleh ambil suma eng membusungkan dadanya seperti hendak menyerahkan dirinya Kepala perampok yang berwokan dan berkulit hitam itu menjadi marah sekali Dia membuka bajunya sehingga tampak dadanya yang berbulu dan membentak Gadis setan berani engkau membunuh anak buah kudia lalu menubruk Seperti seekor biruang yang menubruk sambil mengembangkan kedua lengan seperti hendak menerkam suma eng Gadis itu menggerakkan kedua tangan menangkis dan ketika lengan tangan kepala rampok itu terpental ke kanan kiri dan dadanya terbuka lebar Tangan kirinya menghantam dengan telapak tangan terbuka ke arah dada itu Buk tubuh kepala perampok itu terpental ke belakang dan roboh terjengkang, berkelojotan lalu tewas Di dadanya yang hitam itu tampak bekas telapak tangan yang lebih hitam lagi Melihat pimpinan mereka roboh dan tewas, para perampok itu terbelalak dan menjadi marah sekali Mereka adalah orang-orang yang busa mengandalkan kekuatan tidak mempergunakan pikiran sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka berhadapan dengan orang yang memiliki kesaktian Belasan orang itu lalu menggerakkan golok mereka dan menerjang suma eng dari berbagai jurusan Suma eng maklik bahwa biarpun ilmu kepandaian para perampok itu tidak seberapa, namun karena belasan orang maju bersama, maka dapat membahayakan keselamatannya juga Hal ini membuatnya makin marah dan dengan mempergunakan kecepatan gerakannya, ia berlomcatan dan menyusup di antara mereka Menggunakan ilmu silat yang disebut Kong Ji U Ji Pek Tu, tangan kosong memasuki serbuan ratusan golok Tubuhnya berkelebatan, lenyap bentuknya hanya tampak bayangan yang berkelebatan di antara golok-golok itu dan kedua tangannya sibuk membagi-bagi tampar yang dilakukan dengan ilmu Toat Beng Tok Chiang Tangan beracun pencabut nyawa Hanya terdengar suara pil pelak-pelak dan disusul jeritan dan robohnya para perampok Satu demi satu mereka roboh dan semua tewas dengan tanda telapak jari tangan hitam dan mata mendulik Setelah hampir semua dari mereka roboh dan tewas, tinggal dua orang yang masih hidup, barulah mereka menyadari dan dua orang itu lalu membalikan tubuh dan lari tunggang langgang sumai Tering tertawa mengejek, memungut dua batang golok dari atas tanah dan sekali ia lontarkan golok itu, dua sinar menyambar ke arah orang yang melarikan diri dan dilain saat mereka berteriak dan roboh menelungkup dengan punggung ditembusi golok Sumaeng menepuk-nepuk kedua tangan seperti hendak membersihkan dari debu sambil tersenyum puas Matanya bersinar-sinar dan ia merasa bangga sekali atas kemampuan dirinya Kalau saja ayahnya dan sepekongnya menyaksikan apa yang baru saja ia lakukan, mereka tentu akan merasa senang dan bangga sekali Ia memandang belasan mayat yang berserakan itu dan menggumam sendiri, anjing-anjing perampok hina, baru kalian tahu sekarang akan kelihayaan nona mudia mengambil buntalannya, menggendong lagi buntalan pakaian dan buntalan abu jenazah gurunya, lalu melanjutkan perjalanannya Hari telah jauh siang ketika ia tiba di kaki pegunungan dan memasuki sebuah dusun yang cukup ramai Ketika melihat sebuah warung makan di tepi jalan, barulah terasa olehnya Betapa perutnya lapar sekali dan teringatlah ia bahwa sejak pagi ia belum makan apapun atau minum apapun Bau sedap masakan yang memakai bawang menusuk hidungnya dan membuat perutnya menjadi semakin lapar Ia lalu memasuki warung itu Sebuah warung makan yang sederhana namun cukup besar dan mempunyai tujuh meja Tiga buah meja telah dihadapi tamu, dan ia lalu memilih meja kosong dan duduk di bangku Buntalannya ia lepas dari punggung dan ia letakkan di atas meja, tanpa melepas pedannya dari punggung Seorang pelayan, satu-satunya pelayan di warung itu, seorang yang usianya sudah setengah tua, lima puluhan tahun, menghampirinya Nona hendak memesan makanan dan minuman ambilkan air teh cair, arak lunak setengah guci kecil dan nasi Serta dua macam masakan yang enak dari dagingi ayam dan sapi, baik, Nona Pada saat itu, tamu yang makan di meja sebelah, tiga orang banyaknya, telah selesai dengan makanan mereka dan mereka sudah hendak meninggalkan meja Seorang di antara mereka mengeluarkan sebuah pundi-pundi kecil untuk mengeluarkan uang Pada saat itu barulah Sumaeng teringat bahwa membeli makanan dan minuman haruslah membayar, padahal ia sama sekali tidak mempunyai uang sepesarpun Ia memandang orang yang memiliki pundi-pundi uang itu Pemilik pundi-pundi uang itu mengeluarkan beberapa potong uang dan dibayarkan kepada pelayan Kemudian menyimpan kembali pundi-pundi uangnya di dalam saku bajunya yang longgar Sumaeng tersenyum Ada jalan untuk dapat membayar harga makanan dan minuman, pikirnya Ia menanti sampai tiga orang itu bangkit berdiri dan melangkah melewati dekat mejanya Tiba-tiba ia berdiri dan menghadang laki-laki yang memiliki pundi-pundi uang itu dan menetuk pundaknya sambil tersenyum girang Hei, Tantwako, Kakak Tan, engkau hendak pergi kemanakah laki-laki itu memandang dengan bingung akan tetapi tersenyum girang karena yang menegurnya adalah seorang gadis yang amat cantik Aku, aku bukan orang si, Marga, Tan, katanya ragu Nona siapakah ah, maafkan aku Wajahmu mirip sekali dengan Tantwako, kata Sumaeng, tersipu lalu kembali duduk di kursinya Tiga orang itu melanjutkan langkah mereka sambil tertawa-tawa Orang yang ditegurnya tadi berkata kepada dua orang temannya Sungguh sayang aku bukan orang si, Tan, kalau iya, alangkah senangnya mengobrol dengan si cantik jelita itu Dan tiga orang itu tertawa-tawa lagi sambil keluar dari warung makan Sementara itu, sambil mengulung senyum, Sumaeng menyelipkan pundi-pundi uang yang telah diambilnya dari kantung orang tadi ke dalam buntalannya Sumaeng lalu makan dengan enaknya Setelah selesai makan dan membayar harga makanan dan minuman, ia lalu menggendong lagi buntalannya dan beranjak meninggalkan warung makan itu Akan tetapi baru saja ia tiba di depan warung, terdengar teriakan orang dan tiga orang laki-laki tadi datang berlarian Pemilik pundi-pundi tadi menuding-nuding kepadanya Itu ia Cepat jangan sampai ia lari akan tetapi Sumaeng tidak lari dan memandang kepada mereka dengan sikap hiranlah melirik ke keranjang sampah di depan warung Dimana baru saja ia melemparkan pundi-pundi kosong itu dan semua uang yang tadi berada di pundi-pundi kini telah berada dalam buntalan pakaiannya dengan aman Hei, Nona, kembalikan pundi-pundi uangku laki-laki itu menghampiri Sumaeng dan menudingkat telunjuknya ke arah muka gadis itu Hem, apa maksudmu? Aku tidak tahu tentang pundi-pundi uangmu jawab Sumaeng dengan tenang Engkau tentu yang mengambil pundi-pundi uangku Sejak aku keluar dari warung ini, selain engkau tidak ada orang lain lagi yang mendekati aku Hayo turunkan dan buka buntalanmu, akanku periksa Pundi-pundi uangku tentu berada dalam buntalanmu itu kata pula pemilik pundi-pundi Asalkan engkau mau melayani kami bertiga selama sehari semalam Biarlah pundi-pundi itu tidak usah kau kembalikan kata seorang di antara mereka bertiga sambil menyeringai Ucapan dan sikap inilah yang membuat Sumaeng menjadi marah Ia melepaskan buntalannya dan membuka buntalan itu di atas tanah di depan mereka Nah, kalian lihat Mana pundi-pundi itu? Kau kira aku tidak punya uang dan mencuri pundi-pundimu Lihat, aku pun mempunyai cukup banyak uang Katanya sambil memperlihatkan uang dalam buntalan, uang pindahan dari pundi-pundi Tentu saja orang tidak akan mampu mengenali uang Karena uang itu di mana-mana pun sama saja Pundi-pundi yang menjadi tanda milik orang itu sudah tidak ada Banyak orang berdatangan dan merubung tempat itu untuk menonton apa yang terjadi Tiga orang itu tidak menemukan pundi-pundi dalam buntalan dan si pemilik pundi-pundi berkata Tentu kah sembunyikan dalam bajumu kita geledah saja Tidak ada pakaiannya kata pula yang tadi mengeluarkan ucapan kurang ajar Sumaeng menggendong lagi buntalannya dan menghadapi tiga orang yang sudah siap untuk menggeledah pakaiannya itu Ia berkata, kalian hendak menggeledah pakaian ku Silakan, kalau kalian mampu Seperti tiga ekor anjing berebutan tulang Tiga orang laki-laki itu menjulurkan tangan-tangan yang penuh gairah hendak mengerayangi tubuh Sumaeng Gadis itu mengelak ke belakang dan ketika tiga orang itu mengejar Kedua tangannya bergerak cepat sekali Plak-plak-plak-plak-plak-plak-plak dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti pandang mata Tiga orang itu masing-masing telah kena ditampar pipi kiri dan kanan mereka Mereka mengadu-adu dan terhuyung sambil menggunakan kedua tangan memegangi kedua pipi mereka yang bengkak-bengkak dan bibir mereka yang berdarah karena gigi mereka banyak yang copot Masih ingin menggeledah kutanya Sumaeng yang hanya menggunakan tenaga ketika menampar, tidak mengerahkan pukulan beracun Biarpun ayahnya selalu menasihatkan padanya agar membunuh setiap orang yang berani menentangnya Namun gadis ini tidaklah sekejam ayahnya Para perampok itu memang dibunuhnya karena kesalahan mereka sudah jelas Akan tetapi tiga orang ini tidak bersalah apa-apa kecuali bersikap kurang ajar, bahkan uang mereka telah ia curi Karena itulah maka ia hanya menghajar mereka dengan tamparan itu saja Tiga orang itu merasa kesakitan dan juga ketakutan Mereka lalu melarikan diri sambil memegangi kedua pipi mereka Para penonton banyak yang tertawa melihat peristiwa yang mereka anggap lucu itu Akan tetapi banyak pula yang memandang kepada Sumaeng dengan jerih, apalagi melihat sebatang pedang tergantung di unggung gadis itu Sumaeng tidak memperdulikan pandang mati semua orang itu dan ia melanjutkan perjalanan dengan cepat meninggalkan dusun itu Setelah senja tiba, belum juga ia bertemu dusun lain dan terpaksa ia berhenti di luar sebuah hutan Membuat api unggung di bawah sebatang pohon besar dan melewatkan malam di tempat itu Ia tidak dapat tidur Pulas membiarkan dirinya terancam bahaya di tempat terbuka itu Akan tetapi hal ini bukan merupakan persoalan baginya Lah sudah dilatih oleh Hwa Hwa Chinjin dan sudah biasa duduk bersilah dalam samadhi Dalam keadaan seperti ini, tidak bedanya dengan orang tidur karena semua urat syaraf di tubuhnya beristirahat sepenuhnya Namun kesadarannya selalu siap sehingga sedikit saja terdengar suara yang tidak wajar akan cukup untuk membangunkannya Dapat dikata bahwa ia tidur dalam keadaan sadar Demikian pula, kalau api unggun hampir padam Ia dapat merasakannya terbangun dan menambahkan kayu bakar pada api unggun Dan satu panasnya api unggun itu mengusir nyamuk dan hawa dingin Sumaeng membuka matanya Api unggun sudah hampir padam dan hawa udara masih dingin Akan tetapi karena sinar matahari pagi sudah mulai menerangi tanah Ia pun tidak membesarkan api unggun Pagi telah tiba Sejenak ia nikmati suasana pagi yang cerah itu Kicau burung di atas pohon Diseling kuruyuk ayam jantan dari hutan Mendatangkan suasana yang tenteram dan penuh emangat hidup Sumaeng bangkit berdiri Menggendong buntalannya dan meninggalkan bawah pohon untuk mencari anak sungai atau sumber air Akhirnya ia nemukan pancuran air di dalam hutan itu Segera ia membersihkan dirinya dengan air yang jernih itu Segar sejuk rasanya Kemudian ia lalu mengikuti aliran air dari pancuran itu Karena maklum bahwa sungai Wong Ho tentu sudah dekat Dan air yang mengalir dari pancuran itu akhirnya tentu akan terjun ke dalam sungai Wong Ho Ternyata air itu masuk ke dalam sebatang anak sungai yang lumayan besarnya Dan ia lalu menyusuri tepi anak sungai ini Mengikuti jalannya yang menuju ke barat Perutnya terasa lapar Melihat betapa banyaknya ikan yang berenang di anak sungai itu Ia lalu mengambil sebatang ranting Diruntingkannya ujungnya dan dengan senjata ini ia menuruni tepi sungai Sebentar saja, dengan rantingnya, ia telah dapat menangkap dua ekor ikan sebesar tangannya Lalu dibuatnya api unggun dan dipanggangnya ikan itu Akan tetapi ketika dimakannya, ia menyeringai Rasa daging ikan itu hambar Tentu saja hambar Segala macam daging akan terasa hambar dan tidak enak kalau dipanggang atau dimasak tanpa bumbu terutama garam Lah sama sekali tidak berpengalaman melakukan perjalanan seorang diri Maka ia pun tidak membawa garam maupun bumbu masak lainnya Dibuangnya ikan-ikan itu dan setelah mencuci tangannya, ia melanjutkan perjalanannya Setelah hari menjadi siang, barulah anak sungai itu terjun ke dalam sungai Wong Ho Sumaeng menjadi girang sekali Inilah tempatnya di mana ia harus menaburkan abu jenazah Hwa Hwa Chin Jin seperti yang dipesan oleh kakek itu Akan tetapi ia tidak mempunyai perahu Bagaimana dapat menaburkan abu itu? Dari tepi? Penaburan itu tentu tidak sempurna Dan abunya akan banyak yang terjatuh di tepi sungai karena terbawa angin ketika ia taburkan Sumaeng menjadi bingung dan duduk di atas sebuah batu besar Tempat itu sunyi, dari mana ia akan dapat menyewa perahu? Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan wajahnya berseri Lah melihat sebuah perahu hitam didayung oleh seorang laki-laki setengah tua Paman, satu paman tukang perahu Kesinilah, aku ingin menyewa perahumu Teriak Sumaeng sambil mengerahkan tenaga dalamnya Sehingga suaranya melengking nyaring dan dapat terdengar dari jauh Tukang perahu itu juga mendengarnya dan berdiri di perahunya Sambil memanjang ke arah pantai di mana Sumaeng melambai-lambaikan tangannya Kesinilah, paman Aku akan menyewa perahumu menyeberang Berapa saja suanya akanku bayar kembali Sumaeng berseru Agaknya tukang perahu itu mengerti baik Dan ia pun duduk kembali mendayung perahunya menuju ke Pantai di mana Sumaeng berdiri Gadis itu menjadi girang bukan main Setelah perahu itu tiba di pinggir Sumaeng melihat bal tukang perahu itu bertubuh tinggi besar Dan biarpun usianya sudah setengah tua Tampak sehat dan kokoh kuat Sebuah cating besar menutupi kepalanya Tidak tanpa alat jala atau pancing di perahu Seperti dimiliki tukang perahu yang pekerjaannya sebagai nelayan Akan tetapi Sumaeng tidak memperhatikan hal ini Ia sudah terlalu girang ada perahu di situ Dan si tukang perahu mau mendatanginya untuk disewa perahunya Paman, aku hendak menyeberang dan sekalian hendak menaburkan abu jenazah Di tengah sungai Seberangkan aku dan aku akan membayar berapapun yang engkau minta Tukang perahu itu mengamati wajah dan tubuh Sumaeng Juga mengamati buntalan yang berada di punggung gadis itu Akhirnya dia mengangguk Baiklah nona, naiklah ke perahuku Akan tetapi maklumlah, tidak ada pelindung dari panas matahari di perahuku Tidak mengapa, paman, kata Sumaeng yang segera melangkah ke atas perahu Pinjamkan saja capingmu itu kepadaku Tukang perahu menyerahkan capingnya dan ketika dia menanggalkan capingnya Baru tampak bahwa rambutnya diikat bagian atasnya dengan sehelai pita merah dari sutra Akan tetapi hal ini tidak menarik perhatian Sumaeng yang sudah memakai caping dan duduk di atas perahu Tukang perahu lalu mendayung perahunya ke tengah sungai yang lebar itu Perahu meluncur cepat ke tengah sungai Akan tetapi perahu itu tidak langsung menyeberang, melainkan menghilir-milir dengan cepatnya Melihat ini, Sumaeng berkata, paman, aku ingin menyeberang, bukan ingin kehilir Akan tetapi, Nona, di seberang sana terdapat tepi sungai yang terjal dan melupakan bagian dari bukit berhutan yang liar Aku membawa Nona sedikit ke hilir karena di sana terdapat pedusunan Apakah Nona tidak lebih senang mendarat di pedusunan itu ah, begitukah? Baik, teruskan mendayung Tentu saja aku lebih suka menyeberang ke pedusunan itu Perahu meluncur terus Karena mengikuti aliran air ditambah kekuatan dayung Perahu itu meluncur cepat sekali Tak lama kemudian, tiba-tiba dari tepi sungai sebelah sana Muncul tiga buah perahu besar yang masing-masing ditumpangi sedikitnya sepuluh orang Melihat ini, Sumaeng tidak menduga buruk karena perahu mereka sudah tiba dekat pantai Pantai sana sudah dekat walaupun ia belum melihat ada pedusunan di sana Melainkan pohon-pohon dan semak-semak melukar Mendadak tukang perahu itu bersuit nyaring tiga kali dan dia mendayung perahunya menyongsong tiga buah perahu besar itu Melihat ini, barulah Sumaeng merasa heran Akan tetapi ia mengira bahwa perahu mereka itu sudah hampir tiba di tempat tujuan dan si tukang perahu hendak mendayung perahu mendekati daratan Akan tetapi tiga perahu besar itu bergerak mengepung perahu kecil yang ditumpanginya Hei, apa artinya ini? Paman tanya Sumaeng sambil bangkit berdiri Ia memandang ke arah tiga perahu besar dan para penumpangnya terdiri dari laki-laki kasar yang menyeringai memandang ke arahnya Dan apa yang tampak menyolok dari mereka adalah pita rambut mereka yang kesemuanya merah Artinya, Nona, bahwa engkau kini sudah diketung oleh kawan-kawanku Menyerahlah dan berikan semua milikmu agar kami tidak perlu melakukan kekerasan Kata tukang perahu yang kini sikapnya berubah sama sekali Dia pun Bangkit berdiri dan tahu-tahu sudah memegang sebatang golok yang tajam mengkilat Seorang laki-laki tinggi besar yang berdiri di kepala perahu besar yang berada terdekat dengan perahu kecil itu berseru dengan suaranya yang lantang Asem, jangan lukai gadis itu Tangkap dan bawa ke sini Sumaeng menjadi marah bukan main Kini mengertilah ia bahwa ia berhadapan dengan bajak sungai seperti yang sering ia dengar dari ayahnya Ayahnya adalah seorang datuk sungai Wang Ho, dan semua bajak sungai di situ tunduk belaka kepada ayahnya Biarpun demikian ia tidak mau menggertak mereka dengan nama ayahnya Lah sudah terlampau marah dan mengambil keputusan untuk memberi hajaran kepada para bajak sungai itu Hem, kiranya kalian ini adalah anjing-anjing bajak sungai yang tidak tahu diri dan sudah bosan hidup Setelah melepaskan buntalan abu jenazah gurunya, menaburkan abu itu ke dalam sungai sampai habis Melepaskan buntalan pakaiannya ke atas perahu dan mencabut pedangnya Melihat gadis itu menaburkan abu dari buntalan, Asem, tukang perahu itu, tidak mencegahnya Akan tetapi ketika melihat gadis itu mencabut pedang yang mengeluarkan sinar kehijauan dia terkejut Apalagi ketika tiba-tiba sinar kehijauan itu meluncur ke arahnya Dia cepat menggerakkan goloknya untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga untuk membuat pedang itu terpental dari tangan pemegangnya Singgat, terang golok itu patah menjadi dua, disusul leher Asem yang putus terbabat sinar kehijauan dan kepalanya terpental dalam air sungai Sumaeng menemdang dengan kaki kirinya dan tubuh itu pun terlempar dari tercebur ke dalam sungai Perahu bergoyang-goyang keras dan perahu besar yang ditumpangi kepala bajak yang tinggi besar itu sudah menempel dekat perahu kecil Bahkan hendak menabraknya Sumaeng maklum bahwa kalau perahunya ditabrak, tentu akan terguling dan ia pun akan terjatuh ke dalam air Maka sebelum perahu kecil itu tertabrak, ia sudah mengejut tubuhnya, melompat ke atas perahu besar Kepala bajak itu bersama anak buahnya segera menyambutnya dengan juluran tangan Seolah sekumpulan kanak-kanak lemdak memperebutkan seekor burung Akan tetapi sinar hijau berkelebat dan empat orang roboh mandi darah dan tewas seketika Melihat ini, semua bajak itu terkejut dan mereka lalu menyerang dengan golok mereka Dipimpin oleh kepala bajak yang memegang sebatang pedang Menghadapi hujan serangan golok ini, Sumaeng mengejut tubuhnya dan meloncat ke atas atap perahu besar itu Dan dari atas atap ia menerjang lagi ke bawah Bagaikan seekor burung wale tubuhnya menyambar dan empat orang kembali roboh mandi darah Sisanya, tiga orang termasuk kepala bajak menjadi jerih menyaksikan kehebatan gerakan Sumaeng Dan tanpa di kolando lagi mereka melompat ke dalam air, meninggalkan perahu mereka Akan tetapi mereka bukan hanya mencebur sekedar untuk melarikan diri Mereka lalu memegang perahu dari bawah dan mengguncang perahu itu, berusaha untuk menggulingkan perahu Sumaeng terkejut sekali ketika perahu yang sudah ditinggalkan para bajak itu terguncang hebat Lalu berusaha mengatur keseimbangan tubuhnya agar jangan terlempar dari perahu Akan tetapi perahu terguncang semakin keras Lalu melihat betapa perahu kecil yang ditumpanginya tadi telah terbalik Maka ia menoleh ke kanan, ke arah perahu besar kedua yang sudah mulai mendekat Setelah memperhitungkan jaraknya, ia mengejut tubuhnya lagi Dengan cepat dan ringan tubuhnya melompat ke atas perahu besar kedua Para bajak sungai di perahu itu pun menyambutnya dengan serangan golok Akan tetapi sambil melompat Sumaeng Sudah memutar pedangnya sehingga pedang itu lenyap berubah menjadi sinar kehijauan yang bergulung-gulung Terang-terang, trak-trak empat batang golok patah-patah begitu bertemu gulungan sinar kehijauan itu Disusul suara jeritan empat orang dan robohnya empat tubuh mereka yang mandi darah Lima orang yang lain terkejut dan mereka pun berlompatan ke dalam air sungai Mereka melihat betapa hebatnya gadis itu memainkan pedang Hal yang sudah mereka saksikan ketika Sumaeng mengamuk di perahu pertama tadi Mereka berlima lalu mengguncang perahu itu dan kembali Sumaeng harus mempertahankan keseimbangan tubuhnya yang ikut terguncang Ketika ia sudah tidak dapat bertahan lagi Ia melompat ke perahu ketiga yang tidak berapa jauh dari perahu kedua itu Bagaikan seekor burung terbang, ia melayang ke perahu ketiga Akan tetapi di sini ia tidak disambut dengan golok Karena semua yang berada di perahu itu sudah melihat sepak terjang gadis itu di perahu pertama dan kedua Mereka semua lalu melompat keluar dari perahu, terjun ke dalam air dan mengguncang perahu ketiga Sedapat mungkin Sumaeng mempertahankan diri agar jangan sampai jatuh keluar perahu Akan tetapi buncangan itu semakin kuat, membuat perahu miring dan hampir terbalik Sumaeng menyarungkan lagi pedangnya di punggung dan dengan susah payah ia mengatur keseimbangannya Melompat ke sana sini di atas perahu itu dan akhirnya kakinya terpeleset dan ia pun terjatuh ke dalam air sungai Pada saat itu tampak meluncur perahu kecil Penumpangnya hanya seorang-seorang pemuda berpakaian serba kuning Pemuda ini melihat betapa Sumaeng berada di atas perahu besar kosong yang digoncang dari bawah oleh banyak laki-laki Dan dia melihat pula betapa gadis itu terjatuh ke dalam air ia gelagapan timbul tenggelam Tanda hawa gadis itu tidak pandai berenang Melihat ini, pemuda itu lalu meloncat ke dalam air lalu berenang dengan amat cepatnya ke arah Sumaeng Gadis itu telah menjadi lemas dan banyak menelan air Ketika akhirnya pemuda itu dapat meraih dan merangkulnya Sumaeng jatuh tingsan sehingga dengan mudah pemuda itu dapat mengangkat dan membawanya berenang tanpa perlawanan Beberapa orang bajak yang melihat ini segera berenang mendekati dan mereka menjulurkan tangan untuk merampas tubuh Sumaeng Namun, biarpun lengan-lengannya memanggul tubuh Sumaeng Tangan kiri pemuda itu dapat digerakkan ke sana-sini membagi-bagi pukulan dan semua pukulannya mengenai sasaran Membuat para pengeroyoknya terpelanting Pemuda itu lalu berenang dengan tepat ke arah perahunya yang hanyut terbawa air Cepat dia menangkap perahunya, melepaskan tubuh Sumaeng ke dalam perahu dan dia sendiri lalu naik dan masuk ke dalam perahunya Menyambar dayung perahunya Pada saat itu, berapa orang bajak sungai sudah berenang mendekati perahunya Pemuda itu lalu mengayun dayungnya ke kanan-kiri, memukul para bajak sehingga mereka terpaksa menjauh Dengan cekatan pemuda itu lalu mendayung perahunya ke tepi sungai Cepat sekali perahu itu meluncur, menandakan betapa kuatnya pemuda itu mendayung perahu Setelah tiba di tepi, dia menarik perahunya naik dan mengikat tali perahunya ke sebatang pohon Setelah itu baru ia menghampiri Sumaeng yang masih telentang pingsan di dalam perahu Melihat betapa perut gadis itu agak menggembung, tahulah dia apa yang harus dilakukannya Dia mengangkat tubuh Sumaeng dan dijuntir balikan tubuh gadis itu sehingga air mengalir keluar dari mulut dan hidung Sumaeng Semua air yang tadi tertelan masuk ke perutnya kini mengalir keluar Setelah itu, dia merebahkan kembali Sumaeng telentang, kini memindahkan ke atas rumput di tepi sungai Gadis itu menggelepak dengan wajah pucat dan tidak bergerak sama sekali Pemuda itu mendekatkan jari tangannya ke depan mulut dan hidung Sumaeng dan dia terkejut Selaka, pikirnya Gadis ini napasnya terhenti Sebagai seorang yang sering melihat korban yang tenggelam dalam air dan tahu akan care pengobatannya Dia mengambil keputusan tetap Dia menyingkirkan semua rasa rikuh dan tekadnya hanya untuk menyelamatkan nyawa seorang manusia tanpa memperdulikan lagi akan sopan santun dan kesusilaan Dengan tangan kirinya dia mengangkat leher gadis itu, dengan tangan kanan membuka mulutnya dan menutup hidungnya, kemudian melupakan segalanya kecuali niatnya hendak menolong Dia pun mempertemukan mulutnya dengan mulut gadis yang ternganga itu dan meniup sekuatnya Dia mengangkat mulutnya, lalu menempelkan lagi dan meniup lagi Perbuatan ini diulanginya sampai lima kali dan dengan gerang dan melihat betapa gadis itu sudah dapat bernapas kembali Dia merebahkan lagi kepala Sumaeng yang terbatuk-batuk dan gadis itu cepat meloncat bangkit Wajahnya menjadi merah sekali, sambil berbatuk-batuk ia memandang kepada pemuda itu dan menudingkan telunjuknya ke arah muka orang Bagaimana ia tidak akan marah? Pada cuman keempat tadi saja ia sudah siuman dari pingsannya dan melihat serta merasakan dengan penuh kesadaran betapa pemuda itu kembali menciumnya untuk terakhir kalinya Ia hendak meronta ketika dicium dan mulut pemuda itu meniup kuat sehingga ia terbatuk-batuk Akan tetapi entah mengapa, mungkin saking kaget dan marahnya ketika dicium untuk terakhir kalinya tadi, ia tidak mampu bergerak, semangatnya seperti tenggelam Baru setelah ia meloncat bangun, ia menjadi marah sekali Jahanam keparat engkau bentaknya dan tangannya sudah menampar ke arah muka pemuda itu Akan tetapi dengan segapnya pemuda itu mengelak mundur Cepat sekali gerakannya sehingga tamparan itu luput Nona, mengapa engkau menyerangku pemuda itu bertanya dengan heran dan terkejut Sumaeng menatap wajah itu Wajah yang tampan dan gagah, tubuh yang tegap dan sedang besarnya Akan tetapi hal ini tidak mengurangi kemarahannya Jahanam engkau dan ia menyerang lagi dengan tamparan Sekali ini lebih cepat lagi Akan tetapi kembali pemuda itu melompat ke belakang dan ketika Sumaeng menyambung serangannya dia menangkis Duk pertemuan dua lengan itu membuat si pemuda terhuyung dan hal ini membuat dia terkejut bukan main Dia merasakan betapa kuatnya tenaga yang ada pada lengan kecil mungil itu Nanti dulu, Nona Dengarkan dulu kata-kataku Setelah itu kalau engkau tetap hendak menyerangku Silakan Sumaeng menahan serangannya Engkau hendak bicara apa lagi? Engkau berani men-ciumku selagi aku pingsan kemarahan membuat suaranya tergagap Juga ia merasa malu bukan main satuan merasa terhina Nona, kalau Nona sudah mengetahui ahwa Nona pingsan Bagaimana dalam keadaan pingsan Nona dapat berada di tepi sungai ini? Lihat, pakaian Nona basah kuyuk seperti juga pakaian ku Aku telah menolongmu dari bahaya tenggelam dalam sungai setelah engkau terjatuh dari perahu Dan aku yang menghalau para bajak yang hendak menyerangmu selagi engkau akan tenggelam Aku menaikan engkau ke perahuku dan membawamu sampai ke tepi sungai ini Apakah untuk semua itu engkau harus men-ciumku? Apakah engkau merasa berhak melakukan apa saja terhadap diriku setelah engkau menolongku? Engkau harus menebus Dengan yawamu Sumaeng sudah hendak bergerak menyerang lagi Akan tetapi pemuda itu berseru Nanti dulu, untuk itu pun aku mempunyai penjelasan Ketahuilah Nona Setelah engkau ku bawa ke tepi Aku melihat perutmu kembung penuh air Maka aku terpaksa harus menjungkir balikan tubuhmu sehingga semua air keluar dari mulutmu Akan tetapi kemudian aku melihat bahwa napasmu terhenti Engkau terancam maut karena paru-parumu tidak bekerja Dan aku tahu bahwa untuk menyelamatkanmu dari ancaman maut Jalan satu-sabtunya hanya meniupkan hawa melalui mulut ke dalam paru-parumu sehingga paru-paru itu bekerja kembali dan engkau dapat bernafas lagi Sama sekali aku tidak berniat berbuat Tidak sopan atau melanggar susila Mereka semua marah bukan main karena gadis itu telah membunuh banyak kawan mereka Sumaeng menjadi marah kepada para bajak sungai itu Tanpa banyak cakap lagi ia mencabut pedang Ceng Liong Kiam dari punggungnya dan menyambut para bajak sungai yang menyerang juga Pemuda itu mencabut sebatang pedang lalu melawan ketika dia dikeroyok banyak bajak sungai Ternyata pemuda itu lihat juga Gerakan pedangnya indah dan bagi ahli pedang Kalau melihat gerakan pedangnya tentu akan mengetahui bahwa dia memainkan ilmu pedang dari Partai Persilatan Kunlun Pai Pedangnya bergerak naik turun seperti seekor naga bermain di angkasa dan banyak golok terpental ketika bertemu dengan pedangnya Bahkan beberapa batang golok terlepas dari pemegangnya Akan Tetapi, pemuda itu tidak menggunakan pedangnya untuk merobohkan para pengeroyok Melainkan menggunakan kedua kaki dan tangan kirinya untuk merobohkan mereka tanpa membunuh Dalam beberapa gedraka saja sudah ada empat orang bajak sungai yang roboh oleh tendangan atau tamparannya Gerakan sumai yang jauh lebih ganas ketika pedangnya berdesing dan membentuk sinar kehijauan yang bergulung-gulung Cepat sekali pedang itu mendapatkan korban Berturut-turut lima orang pengeroyok sudah roboh dan tewas seketika terbacok atau tertusuk pedang Melihat betapa lihainya gadis dan pemuda itu, kepala bajak sungai berteriak memberi aba-aba dan mereka semua lalu berloncatan ke dalam air sungai Menyelam dan berenang melarikan diri Sumaeng berdiri di tepi sungai, pedang di tangan dan ia membanting kaki dengan gemas Sayang mereka melarikan diri lewat air Kalau lewat darat, mereka akan kubunuh semua katanya Pemuda berbaju kuning itu menyarungkan pedangnya dan menghampiri Sumaeng Nona, kalau ada kesempatan, jauh lebih baik memberi ampun kepada mereka daripada membunuh mereka Berilah kesempatan kepada mereka untuk bertaubat dan hidup melalui jalan benar Sumaeng memutar tubuhnya dan memandang kepada pemuda itu Ia kini tidak marah lagi Ia telah ditolong, bahkan diselamatkan nyawanya Bagaimana ia dapat marah? Tentang ciuman itu, karena itu perlu untuk menyelamatkan nyawa Sebaiknya akan ia lupakan saja, kalau dapat Mereka bertaubat? Jangan mimpi, sobat Tidak ingatkah engkau, berapa banyak orang yang tidak berdosa mereka bunuh Wanita lemah mereka hina? Orang-orang seperti itu Tidak akan mau bertaubat Dan sudah saatnya neraka itu dihukum Mati pemuda itu menghela nafas panjang akan tetapi tidak membantah Nona, bajumu basah kuyuk Aku khawatir kalau engkau akan masuk angin dan sakit Hampir Sumaeng tertawa Ia masuk angin? Betapa lucunya ucapan itu Tubuhnya yang terlatih dan kuat, sehat dan sedar bugar, tidak mungkin masuk angin Akan tetapi ia segera merasakan betapa tidak enaknya mengenakan pakaian yang basah kuyuk Ia menoleh ke arah sungai dan berkata dengan gemas Keparat-keparat itu Buntalan pakaian ku hanyip dan hilang entah kerana Berikut uangku Aku tidak dapat berganti pakaian Keparat pemuda itu tampak bengong melihat gadis itu marah-marah dan maki-makian demikian mudahnya meluncur dari sepasang bibirnya yang manis dan merah basah itu Nona, dia menahan kata-katanya, takut kalau-kalau gadis itu akan marah Sumaeng menengok dan memandang kepadanya dengan alis berkerut Engkau mau bicara apa sih? Katakan, apa maumu pemuda itu semakin gugup Nona, kalau sudi, engkau dapat berganti pakaian dan pakailah satu setel pakaian ku yang kering dan bersih Tanpa menanti jawaban dia lalu mengambil buntalan pakaiannya dari perahu Memuka dan mengeluarkan setel baju dan celana yang baru dan bersih berwarna kuning Tanpa berkata-kata lagi dia menyerahkan setumpuk pakaian itu kepada Sumaeng Gadis itu ragu-ragu akan tetapi menerima juga ketika melihat bahwa pakaian itu bersih dan kering Akan tetapi ia ragu-ragu lagi Bagaimana ia dapat berganti pakaian? Agaknya pemuda itu maklum akan hal ini Nona, di sana ada batu besar Engkau dapat berganti pakaian di balik batu itu Sumaeng menoleh dan benar saja Tak jauh dari situ terdapat sebuah batu besar Dan ia sama sekali tidak akan tampak kalau berada di balik batu itu Ia mengangguk lalu melangkah ke arah batu besar dan menghilang di balik batu Pemuda itu lalu duduk menghadap ke arah air sungai sambil melamun Dia merasa betapa hatinya terpikat dan jatuh terhadap gadis itu Betapa cantik jelitanya, manis menarik Dia tertarik sekali dan timbul rasa sayang kepada gadis itu Gadis yang lihai bukan main Melihat sepak terjangnya tadi ketika menghadapi pengeroyokan para bajak Dia dapat menduga bahwa gadis itu memiliki ilmu kepandayan silat yang amat hebat Namun juga ganas sekali Akan tetapi sayang, gadis itu liar dan ganas sekali Begitu mudahnya membunuh orang Gadis ini membutuhkan bimbingan karena kalau tidak ia dapat terjerumus ke dunia sesat yang penuh kekejaman Sayang sekali kalau sampai terjadi demikian Gadis itu masih demikian muda Wah, aku menjadi seperti laki-laki terdengar suara dan pemuda itu memutar tubuh Dia melihat gadis tadi sudah mengenakan pakaian miliknya Agak kebesaran dan tampak lucu karena pakaian itu pakaian pria Sedangkan tata rambut itu masih menunjukkan bahwa ia seorang wanita Nona, kurasa itu bahkan baik sekali Kenapa engkau tidak menyamar saja sebagai pria? Atur rambutmu itu agar tata rambutnya seperti tata rambut pria Sebagai pria engkau tentu tidak akan mengalami gangguan dalam perjalanan, lebih leluasa, wajah suma yang berseri dan matanya bersinar-sinar Ah, bagus juga pendapat RNU itu Akan tetapi bagaimanakah dandanan rambut seorang pria? Aku tidak bisa Maaf, kalau boleh aku membantumu Rambutmu itu harus diikat ke atas dengan pita rambut Aku masih mempunyai beberapa helai pita rambut Pemuda itu mencari-cari dalam buntalannya dan mengeluarkan sehelai pita rambut berwarna biru Maaf, kalau boleh, aku dapat menata rambutmu seperti seorang pria, Nona, tentu saja boleh Lakukanlah suma yang lalu duduk di atas batu dan pemuda itu lalu menata rambutnya Dia mengedarkan sebuah sisir dan menyisir rambut suma yang ke atas, lalu mengikatnya dengan pita rambut biru Untung engkau tidak biasa memakai hiasan telinga dan daun telingamu juga tidak dilubangi sehingga engkau kini tampak sebagai seorang pemuda remaja asli Kalau engkau dapat membesarkan sedikit suaramu, tentu tidak ada seorang pun yang menduga bahwa engkau seorang wanita Suma yang merasa gembira sekali seperti seorang anak kecil yang lalu turun dari atas batu Berlagak dan mengambil sikap seperti seorang pria tulen dan berkata dengan suara dibesarkan Aku suma kongcu, cuan muda suma, dari kota Raja Peking Perkenalkanlah lagaknya dibuat-buat seperti seorang pria tulen dan pemuda itu mau tidak mau tertawa dibuatnya karena tingkah gadis yang lucu itu Melihat pemuda itu tertawa, suma yang baru ingat bahwa pemuda itu telah menolongnya dan bahwa ia sama sekali belum mengenalnya Maka lapun bertanya, sobat, siapakah namamu aku si, marga, gue bernama Song Chin Aku berasal dari Lok Yang di Provinsi Honan dan baru saja aku turun gunung setelah beberapa tahun belajar ilmu silat di Kunlun Pai Hem, jadi engkau murid Kunlun Pai? Pantas engkau lihai Akan tetapi bagaimana engkau pandai bermain di air kampung halamanku di Dusun Sitekbun daerah Lok Yang di tepi sungai Wong Ho dan ayahku menjadi pedagang ikan Aku sejak kecil sudah biasa bermain di sungai Wong Ho, maka aku pandai berenang Saudara gue Song Chin, aku berterima kasih atas pertolongan tadi, juga atas pemberian pakaian ini Aku bernama, engkau sisuma, potong Song Chin dan sumai tersenyum Benar, aku sisuma dan namaku eng Aku biasa dipanggil engeng, dari manakah asalmu, engmoy, adik eng? Aku boleh menyebutmu engmoy, bukan hem, boleh saja karena engkau tentu lebih tua Usiaku baru 18 tahun, engkau tentu lebih tua, aku sudah 21 tahun Dari mana engkau berasal dan siapakah erang tuamu, engmoy orang tuaku tinggal ayahku saja akan Tetapi dia seorang perantau yang tidak diketahui di mana dia sekarang Aku juga baru saja turun gunung, dari puncak ekor naga di Chin Ling San Kalau boleh aku mengetahui, siapakah nama besar gurumu di sana, engmoy tanya Song Chin sambil menggantungkan matanya pada bibir gadis itu Betapa manisnya bibir itu, apalagi kalau tersenyum Ku beritahu juga engkau tidak akan mengenalnya, Chin Ke, kakak Chin Almarhum guruku itu berjuluk Hwa Hwa Chin Chin, seorang pertapa di puncak ekor naga di pegunungan Chin Ling San Hwa 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 Chin Chin Aku belum pernah mendengar nama itu Mungkin kalau para suhu di Kun Lun Pai sudah mendengarnya Tentu saja, guruku itu dahulu terkenal sekali di dunia persilatan Tentu gurumu itu sakti dan memiliki kepandayan yang sangat tinggi Tentu saja, Chin Po Ku rasa tidak ada orang di dunia ini yang mampu menandingi mendiang guruku itu Ayahku juga seorang yang terkenal di dunia Kang O Ayah adalah murid keponakan dari mendiang Hwa Hwa Chin Chin Julukan ayahku adalah Wong Ho Sin Leong Namanya Suma Kiang Suma yang memperkenalkan dengan nada penuh kebanggaan Gui Song Chin mengerutkan alisnya Wong Ho Sin Leong Ah, aku pernah mendengar julukan itu dari guruku Kabarnya dia seorang datuk yang menguasai lembah sungai Wong Ho Akan tetapi telah bertahun-tahun tidak pernah muncul lagi Memang selama bertahun-tahun itu ayahku merantau ke utara Sekarang aku pun sedang mencarinya Percakapan terhenti dan suasana menjadi hening Sung Chin menatap wajah gadis itu Dan ketika Sumae kebetulan juga memandangnya Dua pasang mata bertemu dan jantung Song Chin terguncang Betapa indahnya sepasang metu itu Dalam pandangannya Segala gerak-gerik gadis itu amat mempesona Begitu cantik jelita dan manisnya Seperti gambaran seorang bidadari Terasa benar oleh Song Chin Betapa dia sudah jatuh cinta ada gadis itu Cinta mendatangkan khayalan yang muluk-muluk dan indah-indah Padahal, padahal kekatnya cinta asmara adalah Nafsu yang terselubung pakaian yang sebaidah dan halus Sehingga tampak bersih dan mengharukan Cinta adalah nafsu seks yang wajar Dan seperti biasanya nafsu selalu berpamerih Pamerihnya adalah kesenangan bagi dirinya sendiri Nafsu adalah aku yang ingin memiliki Ingin senang sendiri Kalau kita meneliti kepada diri sendiri Mengamati dengan waspada cinta kita Yang kita anggap suci dan mulia Maka akan Tampaklah bahwa dibalik semua kehalusan dan keindahan itu Bersembunyi nafsu yang mengerikan Kita mencinta pacar kita Bahkan istri kita Akan tetapi cinta kita itu berpamerih Untuk kesenangan diri kita sendiri Kalau si pacar atau istri itu tidak mencinta kita Tidak melayani kita dengan baik Kalau tidak setia Kemanakah larinya cinta kita yang kita dengung-dengungkan itu Bukan hanya akan lenyap Bahkan mungkin berganti benci Cinta kita itu hanya seperti jual beli di pasar saja Kita beli dengan cinta kita Akan tetapi kita minta balasan yang lebih lagi Memang sebuah kenyataan yang pahit sekali Cinta asmara yang sejak dahulu dipuja-puja semua orang Sehingga nuncul istilah-istilah cinta suci Cinta murni dan sebagainya Setelah dia mati benar-benar Ternyata hanyalah harimau berbulu domba Cinta asmara tidak lain hanyalah gairah berahi Tidak lain hanyalah nafsu seks yang berpakaian indah Apakah kalau begitu kita harus meniadakan cinta jelmaan nafsu seks ini? Tentu saja tidak Karena hal itu tidak mungkin Sejak kita lahir, kita telah disertai nafsu-nafsu Di antaranya nafsu seks Akan tetapi nafsu ini hanyalah peserta Hanya pelayan Untuk melengkapi hidup ini Karena tanpa adanya nafsu seks Manusia tidak akan berkembang biak Kita dapat mempergunakan nafsu seks ini pada tempatnya yang wajar Misalnya dalam hubungan suami-istri Akan tetapi kalau kita lengah Dan nafsu seks ini menguasai kita Mencengkeram hati akal pikiran kita Maka nafsu seks dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang sesat Seperti misalnya pelacuran, perjenahan, perkosaan Seperti dengan nafsu-nafsu lain Nafsu seks merupakan peserta yang teramat penting bagi kehidupan Akan tetapi di lain pihak Dia juga dapat menjerumuskan kita ke dalam ala petaka Kalau kita sampai dicengkeramnya Lalu bagaimana baiknya? Nafsu itu lawan akan tetapi juga kawan Nafsu itu kawan kalau kita mampu mengendalikannya Dan menjadi lawan kalau kita dikuasainya Jadi jalan keluarnya Kita hanya dapat mengendalikannya Akan tetapi mampukah kita Mengendalikan nafsu apapun merupakan pekerjaan yang teramat sukar sekali Bahkan hampir tidak mungkin Kalau kita hanya mempergunakan hati akal pikiran saja untuk mengendalikan Kebanyakan kita akan gagal karena hati akal pikiran sendiri sudah bergelimang nafsu Sehingga bukannya mengendalikan nafsu Bahkan membela dan membenarkan nafsu Semua pencuri di seluruh dunia ini tahu belaka bahwa mencuri itu tidak baik Akan tetapi mereka tidak dapat menghentikan perbuatan mereka Karena hati akal pikiran mereka bahkan membela perbuatan mencuri itu dengan berbagai dalih Karena terpaksa, karena ingin menghidupi keluarga, dan sebagainya lagi Satu-satunya jalan untuk dapat menguasai nafsu sendiri hanyalah datang dari tangan Tuhan Kita serahkan segalanya kepada Tuhan dan mohon bimbingannya dan atas kehendaknya sajalah nafsu dalam diri kita dapat kita kuasai Hati akal pikiran, yaitu kesatuan dari aku, hanya mengamati saja sambil pasrah kepada kekuasaan Tuhan Si aku tidak bergerak lagi, yang ada hanyalah kewaspadaan, yaitu waspada dalam mengamati diri sendiri luar dalam, dengan mawas diri Dalam menghadapi segala kepalsuan sebagai ulah nafsu ini, ada satu pegangan hadibatin untuk memperkuat diri Pegangan itu ialah kewajiban Kalau kita memegang teguh dan melaksanakan kewajiban dalam kehidupan, maka batin kita kuat menghadapi segala godaan dan serangan yang datangnya dari nafsu kita sendiri Kewajiban itu ada di segala waktu Kewajiban sebagai seorang anak, kewajiban sebagai seorang sahabat, kewajiban sebagai seorang kekasih, sebagai seorang suami atau istri, sebagai seorang ayah atau ibu, dan seterusnya Memenuhi semua kewajiban sambil menyerahkan diri kepada kekuasaan Tuhan akan membuat kita menjadi manusiai seutuhnya Menjadi manusia yang selalu memenuhi kewajiban, kewajiban sebagai manusia, sebagai warga negara dan bangsa Gui Song Chin jatuh dalam perangkap cinta Tidaklah aneh kalau dia jatuh cinta kepada Suma Eng Sembilan dari sepuluh orang pria tentu akan mudah jatuh cinta kepada gadis itu karena gadis itu memang cantik jelita Andai kata gadis itu buruk rupa, belum tentu Song Chin akan jatuh cinta Begitu perasaannya jatuh cinta, berarti dia telah memberi beban duka kepada batinnya Melihat gadis itu bangkit berdiri dan berkata, nah, aku harus pergi sekarang Dia merasa terkejut dan juga khawatir Dia akan ditinggalkan oleh orang yang membuatnya tergila-gila ini Dan hal ini, perpisahan ini, agaknya tidak mungkin dapat dicegah lagi Dia akan merasa kesepian, rindu dan kehilangan Eng Moe, engkau hendak pergi ke Lanakah? Tanyanya cepat seolah hendak mencegah kepergian gadis itu dengan pertanyaan ini Aku hendak mencari sarang dari para bajak sungai bertali rambut merah itu Semua pakaian dan uangku habis, hanyut di sungai karena ulah mereka Mereka harus membayar untuk semua kehilangan Kata Sumai tegas Wajah Song Chin berserip penuh harapan Apakah hengkau sudah tahu di mana sarang bajak sungai itu Eng Moe Sumai memandang bingung dan nenggeleng kepalanya Apakah hengkau tahu? Cinko Song Chin mengangguk Aku tahu Aku pernah mendengar tentang bajak ikat rambut merah ini Mari kutunjukkan bagus Mari kita berangkat, Cinko Dua orang itu segera pergi dari sip mendorong perahu dan naik ke perahu kecil itu Kemudian Song Chin mendayuni perahu itu ke barat Agaknya engkau mengenal daerah ini dengan baik, Cinko Kata Sumai Eng Tentu saja aku banyak mengenal tempat di sepanjang sungai Wongho ini Kampung halamanku, Dusun Si Tekhowi berada di tepi Wongho Tidak begitu jauh dari sini Dua hari perjalanan di ngei perahu ke hilir Jauhkah sarang bajak itu, Cinko Kalau aku tidak salah duga Sebelum sore kita sudah akan tiba di sana Mereka mempunyai sebuah perkampungan bajak di tepi sungai Akan tetapi setelah kita tiba di sana Apa yang hendak kau lakukan engmo Apa yang hendak ku lakukan terhadapan jingan jing itu? Tentu akanku basmi mereka sampai habis Terutama pemimpin mereka, akanku bunuh Song Chin merasa bulu tengkutnya berdiri Alangkah ganasnya gadis ini Akan tetapi, engmoi, engkau tidak boleh membunuh mereka semua Mengapa tidak boleh? Mereka itu teluh mengganggu ku, melenyapkan pakaian lanuang ku, dan hampir saja membunuh ku kata sumaeng dengan penasaran Memang mereka jahat dan pekerjaan mereka memang merampok Akan tetapi ingatlah, mungkin mereka itu juga mempunyai anak istri yang tentu akan menderita Kalau engkau membunuhi ayah dan uami mereka Hem, kalau menurut engkau bagaimana sebaiknya suruh saja mereka menyerah, mengembalikan atau mengganti milikmu yang hilang Kemudian mereka disuruh berjanji untuk bertawabat, sarangnya bakar dan mereka diharuskan kembali hidup sebagai rakyat yang baik Kiranya itu sudah lebih dari cukup, engmoi, kita lihat saja bagaimana sikap mereka nanti Kalau mereka tidak mau menyerah dan menyerangku, tentu mereka akan kubunuh Aku mendengar bahwa bajak ikat rambut merah memiliki seorang ketua yang lihai sekali, engmoi Kita harus berhati-hati, wah, aku tidak takut Dan setelah aku menyamar sebagai pria, sebaiknya tempat umum engkau tidak menyebut aku, engmoi Sebutan itu tentu akan membuat semua orang terheran dan kemudian tahu bahwa aku seorang wanita maka percuma saja penyamaranku Terima kasih telah menonton!